Sangat bagus dari Sasa. Mencari kesempatan yang benar untuk mungkin nge-pick off si Sasanya. Karena kita tahu kalau misalnya SMG tuh kadang lebih suka tapi lihat di sini Ejector Connect tarif Expedia langsung menggunakan flaker untuk keluar dari VTRS yang begitu bagus, Soji. Wow, ini satu poin penting adalah di pasar flakernya, tapi lihat kalau pada flakernya sudah dikeluarkan. Sudah ditumpahkan dari selalu pesak-pesak terperangkan dapat dipanggungi possible kill. Berdapat sana, woyah menjadi pilihan possible kill. Apakah menjadi media untuk kali dilihat? Media Open. Berasa mendapatkan maniak di Arath Fogland. Untung, untung kali ini untuk tim Ararki Oji. Dengan keuntungan 21 ribu Network Agoni. Wow, bener banget. Raksasa harus dilangkai dan bahkan Albert maniak pertama di M3. Wow, maniak yang pertama di M3 sungguh exceptional. Oh, tapi ini Ararki lagi-lagi menunjukkan taringnya, menunjukkan ketajaman pedangnya. Karena Ararki itu dari dulu adalah salah satu tim yang sangat sulit ditembus untuk dari segi turret-nya. Dan lihat, di M3 11 dia hanya mendapatkan satu turret. Ararki bermain dengan lebih disiplin untuk kali ini. Walaupun kita lihat, dengan ada outland dilakukan di Arab bottom, melalui secara-secara tengah itu bukan masalah besar. Itu di-reset kembali. Mereka lagi-lagi laning face-nya. Mereka disiplin. Mereka tidak mau ada yang lewat dari para minion-nya. Dan dua titik yang sangat lemah kali ini harusnya sudah di-clear di Arab bottom dan juga top lane. karena minion agak cukup bebas di daerah sana ya. Iya, sebetul banget. Jadi permainan disiplin adalah kunci. Dan sekarang Arki Hoshi lead dengan 9.000 gold. Ampil 10.000 ini sekarang. Dan Albert berusaha untuk membuka map. Dia tetap harus berhati-hati. Jangan sampai ceroboh. Karena kalau misalnya bisa bikin mistake, apalagi kita sudah di menit yang ke-12 itu bisa menjadi sangat fatal. Apalagi melawan tim sekuat SMG. Yang bahaya shutdown ya. Yang bahaya shutdown. Shutdown, shutdown. Duit-duit dari shutdown ini yang sangat-sangat besar yang bisa untuk membalikan gold. Dan bahkan mereka benar-benar sangat-sangat disiplin. Berhati-hati. Iya, gak mau sama sekali memaksa ke arah ini di-fitter, gue nih. Iya, sebenar banget. Karena lihat Lord-nya. Udah 40 detik lagi. Tentunya tim Arki juga mereka gak mau gegabam. Oke, 10.000 gold. Tetapi mereka juga gak mau asal-asalan buka. Tentunya Albert gak bisa di-shutdown. Tadi Oji udah bilang. Clay-nya juga lagi masih. Perawan 204. Jadi tentunya tim SMG ini lagi nunggu celah. Lagi nunggu opening buat blunder dari teman-teman Arki. Tentunya Arki gak akan kasih opening itu. Wow, itu dia. Dan bakal lihat dengan adanya Mr. Lord yang akan muncul. Eh, yang terhormat apa bahasa Inggrisnya? Yang terhormat bahasa Inggrisnya. YTH. YTH. Nah, yaudah kalian yang nyebut ya. Gue yang please welcome Mr. Lord. Nah, kalian YTH ya. Oji-nya, Oji-nya. YTH. Oke, kita sebelum itu. Ternyata di depan sana VYN. Masih mau terhadap suara SPD ya. Tapi Albert is kami. Menjaga rosoran Sasa. Sasa tidak di-belian. Albert seorang diri tadi menemani di depan sana. Tapi tergantung R7. Padis kami. Super R7. Kali ini tiba-tiba loncat menetralisir semua. Mereka tidak jadi melakukan world. Karena kali ini hampir saja pimpin tercuri. Wow, wow, wow. Tapi walaupun tidak ada yang ditumbangkan dari tim SMG. Sekarang mungkin mereka masih mencari dan tidak mau overcompensate. Tidak mau overcommit kepada team fight. Di mana mereka bisa blunder. Dan sekarang mereka sudah memposisikan diri mereka untuk mengambil buff-buff dari teman-teman SMG. Oke, lihat Albert di depan sana. Noko Strag dikeluarkan. Berhasil menambahkan power pop-up kali ini. Tanpa adanya retribution. Di sisi lain dari tim SMG. Mereka tidak tinggal diam. Mereka masih mau lebih. Clay di depan sana harus coba tercover. Lihat Lord sementara ini. Coba ditumbangin. Lalu serang atur retribution. Cukup bagus di pasang katipan. Ejector lagi ke arah pelanggan. Dan pangkat di SMG. Sudah tidak bisa pulang. Mau jadi kaya. Albert pasti mau lebih. Semuanya akan menjadi pilihan. Noko Strag R7. Menumpang kasar raksasa di depan. Triple kill. Lucky for maniac ke game. Dan this is it. Albert pasti mau lebih. Dan this is it. Dua kali maniac di dalam satu game. RRQ OC benar-benar mengamuk. Sang Raja. Dari segala raja berhasil menambahkan game yang pertama. Dua maniac dan salah satu.